Selalu aku ambil, jadi ya, sehingga buat aku ya, buat aku yang tidak asli. Jadi ini ajang motifkan, kita buka ini sekaligus CNT ya, padahal ini kita harap ini di mana si Kade Narang menggagas acara ini? Kalau gue kasih salah satu yang patut diapresiasi dan patut di menjadi inspirasi untuk kita-kita yang ada di entertain, gitu kan. Jadi kita istilahnya men-entertain, tapi juga bukan hanya untuk diri kita sendiri ini, tapi memang untuk sesuatu yang lebih terkait, salah satunya sendiri yang ada ini, yaitu untuk support anak-anak yang terkena kanker, di mana memang ada historinya ya, anaknya yang ada juga yang terkena itu, dan untuk aku juga ada ketentikatan untuk orang-orang yang terkena kanker, karena pakar saya juga kan menindahkan anak-anak yang terkena kanker, pakar ikuat saya juga menindahkan anak-anak yang terkena, jadi ya, kalau ada support untuk mereka, itu saya selalu berceplah istilahnya, jadi untuk yang ada, melakukan hal ini, patut jadi contoh untuk orang-orang di hiburan seperti aku. Jadi boleh update sedikit nggak kemarin, baru pulang ya, eh baru hari ini ya pulang dari Inggris? Ya, kemarin, kemarin. Berapa waktu diinggung? Hampir sebulan. Kebaran sepanggung, kuasa dan apa-apa. Akhirnya, ngapain nanya di sana ini? Mana anak lah, jadi Goklin. Jadi gue bersih, saya tim bersih di sana. Tapi ya alhamdulillah ada nyanyi, ada tiga acara di sana yang aku nyanyi, halal-halal untuk masyarakat Indonesia, terus untuk London Marathon 2024, saya juga nyanyi untuk tabut para tanggung Indonesia, terus juga yang terakhir, saya nyanyi di Mayor of London, acaranya Mayor of London, bersama album dari Indonesian, album extremely di London, dan juga di Trafalgar Square. Jadi, enggak sia-sia lah gitu. Sebulan di sana tetap ada kerjaan, tidak kerjaan. Biasanya kan kalau orang keluar negeri itu sengaja liburan, coba beberapa tahun sehari itu. Saya emang enggak ada liburan, Goklin. Adaptasinya gimana sih sampai liburan-goklin? Saya tuh datang selalu nih, datang kalau ke... Karena ini kan bukan liburan ya, memang ketemu anak, dan anak udah lama, udah tiga tahun gak lebaran di Indonesia, gak lebaran orang tuanya. Jadi untuk lebaran kali ini, saya sama Ahmad yang meninja di Inggris, jadi saya tinggalkan keluarga saya, ibu saya yang udah 89 tahun, saya tinggalkan, dan juga sehat, dan alhamdulillah juga sehat selama saya tinggalkan sebuah miti di Indonesia. Terus ya... Bener-bener adanya untuk maja, untuk anak, bener-bener anakmu kemana, anakmu ngapain, yang enggak aku harus shopping, yang enggak aku harus hiburan, kemana enggak ada. Cuma ada satu kalilah, momen aku sama Arma diajakin ke makan siang, udah itu sekali-kalinya. Makan siang romantis, ceritanya tapi enggak romantis juga. Karena Arma juga sebulan di sana ya? Enggak, Arma sih cuma dua minggu, dia pulang duluan, karena udah banyak kerjaan sama grup band-nya. Ya.